selamat datang kembali di channel sona forex dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan nanti malam khususnya di sesi Amerika pertama ya tentunya tidak ada news yang berdampak besar tapi di sisi lain pukul 12 lebih 55 menit ya dini hari dimana ada Vecher Powell's Peak yang akan berdiskusi ya di ekonomi bisnis di Nashville dan tentunya hal tersebut yang selalu dinantikan pelaku pasar ya atau sentimen pasar adalah sikap dovis atau hokis ya dari penyampaian si Jeremy Powell karena yang kita ketahui terakhir yang dia sampaikan adalah ketika dovis yaitu pemangkasan tingkat suku bunga yang akan berlangsung sampai dengan akhir tahun ini dengan tegas dia menyampaikan di malam nanti ya tentunya besar akan berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan tapi kalau penyampaian dari si Jeremy Powell tersebut penuh dengan keraguan dan tidak ada kepastian maka akan berpeluang indeks dolar akan terjadi kenaikan jadi teman-teman nanti bisa lihat ya pukul 12 lebih 55 menit ya dini hari karena kalau di sisi Amerika pertama tidak ada news yang berdampak besar atau high impact dan tentunya malam nanti yang menjadikan momentum insya Allah biasanya memungkinkan market akan bergerak sangat volatile oke dan sekarang kita akan lihat untuk XLUSD dulu ya kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini oke area dari sisi terakhir ya disini 2651 ini juga area batas breakout dua kali ya kalau kita perhatikan dari candle jam 8 pagi sesi Asia kemudian di sesi Eropa terjadi false break tapi terlihat momentum seller sampai dengan saat ini cukup kuat ya pendorong ke bawah dan range nya kalau kita perhatikan dari high sampai dengan low sudah mencapai 20.76 dolar per troy ounce dan biasanya sih market ketika tidak ada news yang berdampak besar berpotensi akan bergerak secara range artinya kalau kita perhatikan dari momentum penurunan ini terlihat akan mengejar area liquidity di posisi previous daily low yaitu di 2643.15 dan posisi tersebut di bawahnya disini ada order block ya dari sisi time frame 4 jam ya menurut saya ketika terkonfirmasi kembali di sisi bawah di area order block nah ini kita lihat yang lebih detail ya di time frame 1 jam memungkinkan disini bisa terjadi yang namanya penolakan ya pada buyer setidaknya dia akan mengejar range 30 sampai dengan 40 dolar oke jadi secara keseluruhan saya melihat potensi sampai dengan nanti sesi Amerika ya akan mencoba untuk meliquidity dari posisi previous daily low cari konfirmasi di order block time frame 4 jam ini kalau nantinya seperti ini ya ada bullish engulfing ataupun bullish pin bar turn set up insya Allah dia akan bergerak naik kembali oke sampai di area berapa ya minimal mengejar 50% aja dari penurunan titik low nanti teman-teman tinggal tarik ya contohnya seperti ini dari high hari ini sampai dengan low contohnya berapa gitu nah target 50% nya oke seperti itu ya gambaran nanti kalau teman-teman cari target taking profit nya karena saya melihat sampai dengan saat ini dorongan seller masih sangat kuat karena tadi pagi sempat terjadi open gap up ya tapi kenaikan hanya sebatas 2666.05 dan kita punya batas breakout di 2670.06 dan hal tersebut sudah saya sampaikan di weekly analisa ya jadi buat teman-teman yang belum nonton weekly analisa dari zona forex anda bisa tonton dulu karena ini adalah lanjutan untuk reviewnya di sore hari ini melihat peluang nanti malam seperti apa oke sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil ya kita cek dulu di time frame 1 jam oke di time frame 1 jam tadinya saya sampaikan ya di analisa weekly dimana disini area zona pantau ya oke anda bisa lihat ada area order block tepat berat-batas breakout 4 jam tadi yang saya sampaikan cuman di respon di posisi terakhir ya pukul 8 pagi anda bisa lihat ya masuk lagi area fair value gap area order block ada rejection disini ya terkonfirmasi dan dia bergerak naik cuman sayangnya tidak terkonfirmasi sampai dia break daripada hike ya sebelumnya di posisi ini dan penolakan kuat ada area fair value gap di area sini nah ini yang gagal ya dimana area fair value gap di breakout gagal break dan terkonfirmasi ya 50% rejection dimana disini ada spending top dan dilanjutkan oleh impulsive bearish terkonfirmasi adanya bearish di posisi ini dan akhirnya market sampai saat ini sedang menunjukkan penurunan oke maka disini tidak terjadi konfirmasi yang kedua ya tapi konfirmasi pertama di area sini yang menunjukkan kenaikan oke jadi disini saya hapus dulu dan sudah ke reject ya di area sini sekarang kita akan melanjutkan dari lanjutan penurunan ini ya sampai di area berapa kita akan coba cek dulu targetnya tentunya kita lihat dulu di posisi bawah yang pertama disini ada order block ya tapi kalau kita lihat secara detail ini saya geser dulu oke saya geser dulu sorry sebentar oke kalau kita detailkan di posisi ini di time frame 1 jam ya nah disini ada fair value gap kembali yang menurut saya berkisaran dari 2639 ya 2639 poin 90 sampai dengan 2637 poin 34 ini adalah area pemantauan pertama di sisi situ kemudian kalau masih bergerak turun Anda bisa lihat dari sisi area ini ini ada order block oke jadi ada dua area yang menjadikan zona pantau ya dari dua sisi area ini yang berikutnya ada di 2633 poin 47 sampai dengan 2623 poin 46 insya Allah kalau muncul konfirmasi yang cukup kuat market akan bergerak naik tapi minimal 50% ya minimal 50% dari penurunan ini yang tadi sudah saya sampaikan cara untuk nariknya ya menggunakan fibonansi retracement jadi tahap awal pantau di posisi ini karena kalau area rally base rally ini sudah ke trigger ya di posisi ini dan dia bergerak naik kemudian ada fair value gap dia turun bergerak naik disini ada penolakan ada fair value gap dia bergerak turun dan saat ini mengejar area liquidity previous daily low dan tentunya fair value gap berikutnya ini akan menjadikan target pertama untuk mencari konfirmasi ya kalau memang area ini sudah terkonfirmasi insya Allah dia akan naik minimal 50% nanti teman-teman tarik sendiri ya itu yang pertama dan yang kedua kalau masih impulsif bearish berlanjut ya tentunya targetnya adalah area order block di posisi ini ini adalah target berikutnya insya Allah kalau ada konfirmasi kuat dia akan bergerak naik minimal 50% jadi dua area ini yang teman-teman bisa pantau ya teman-teman bisa pantau di area tersebut jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya sejauh ini dari pergerakan XOUSD ada pun kalau kita lihat dari indeks dolar ya tentunya marketnya juga masih bergerak di area range ya belum ada perubahan dan saya sudah sampaikan juga di weekly saya standby di area support atau di zona pantau yang berkisaran 100.59 sampai dengan 100.70 karena area previous daily low sampai dengan saat ini belum berhasil di break tapi secara keseluruhan indeks dolar lebih memiliki potensi bearish jadi XOUSD penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy atau mencari momentum buy makanya cari konfirmasinya yang cukup jelas di fair value gap atau di order block di kisaran yang tadi sudah saya sampaikan dan teman-teman bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin oke dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat, salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati